ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman baik lagi di Bakemono garage jadi karena projek karo 5 dan 6 sudah selesai saya gabut nih nggak ada kerjaan hehehe jadi di video kali ini saya akan coba tukar velg ya kan hehehe jadi velg putih ini ke mobil abu ntar dan velg bronze yang nempel di mobil warna abu nah yang ini akan dipasang ke mobil warna coklat dan untuk prosesnya kita bikin pisah ya videonya jadi supaya kelihatan hasilnya gitu dan nanti setelah terpasang velg putih di mobil abu ini di projek R06 sekalian akan saya ceperin nih supaya hasilnya lebih maksimal hehehe nah ini kita tuker velgnya Oke teman-teman yang pertama kita coba tuker velg di mobil warna abu dulu ya dan nanti kita lihat hasilnya kayak gimana hai 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 Selamat menikmati Bye bye Um sindug crystallasi Ui Jangan selamat menikmati ya oke teman-teman velok putih sudah terpasang di mobil abu nih dan untuk tampilannya ini lucu banget ya kalau menurut saya dan ini akan lebih mantep kalau diceperin ya kan hehehe kemudian untuk senternok tadi sudah dilepas karena untuk velok putih ini lebarnya belang ya jadi kalau senternok enggak dilepas ini pasti velok belakang akan nongol banget jauh dari vendor dan itu pasti akan jelek banget lah nah ini dipasang di mobil awal ya di warna coklat dan ini yang sudah terpasang di abu ini asli sih cocokan nempel di abu kayaknya hehehe nah ini yang sebelahnya belum saya ganti masih pakai velk warna bronze ya yang ce28 oke teman-teman untuk roda disebelah kanan tadi sudah saya pasang patennya sudah saya kenceng-kencengin kemudian untuk di roda belakangnya itu baut roda panjang sudah saya ganti lagi pakai baut roda pendek setelan pabrik karena kalau nggak diganti itu untuk kepanjangan dan ngeri patah ya Nah ini dia ini per pendek custom ini per custom dua jari kurang lebih dengan ukuran ban ring 17 dan profil banyak 45 dan untuk di sebelah kanan ini sudah terpasang untuk per customnya ya Nah seperti ini untuk bagian belakang dan untuk di bagian depan juga sama sudah diganti juga pakai per custom Oke selanjutnya kita ngerjain roda sebelah kiri ya teman-teman dan untuk bagian belakangnya kita ganti baut roda panjang dengan baut roda setelan pabrik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya oke teman-teman seperti yang saya bilang di video review project car 6 ini untuk shock breaker bagian depan mati sebelah kiri ya mati sebelah soknya sebelah kiri dan untuk shock ini nah ini udah-udah bocor ke bagian apa namanya dudukan pernya ya dan kita coba dulu nih nah kan ini shock breakernya sudah menemui ajal dan harus diganti dan di video ini akan saya ganti sekalian nih ini shock breaker barunya kita cobain nah ini masih bagus kembalinya masih cepet oke langsung aja kita rakit ulang shock breakernya kita pasang pernya pasang dudukan dan pasang karet support shocknya kemudian kita tempelin ke mobilnya selamat menikmati 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 oke teman-teman selesai sudah nuker velg kemudian nyeperin dan yang terakhir tadi ganti shock yang mati ya dengan shock baru dan seperti ini setup baru Project car06 nih ini kalau menurut selera saya ya ini asli keren banget loh hehehe dan ini warnanya seger banget kelihatannya warna silver dicolok dengan velg warna putih dan untuk tingginya sekarang nah ini dua jari kurang lebih ya untuk di bagian belakang juga sama nah dua jari fitmennya dua jari dan untuk tampilan dari belakang nih seperti ini Oh ini parah sih keren hehehe jadi sepertinya kalau untuk gen3 ya lebih cocok dipakein velg concave atau celong ya jadi dia kesannya lebih sangar gitu lebih keren lah pokoknya nah seperti ini ini tampilan dari samping ya temen-temen asli ini warnanya seger banget silverstone dicolok dengan velg warna putih itu aduh hehehe seger lah lihatnya saya hehehe oke teman-teman ini setup baru untuk project car06 sudah selesai di video selanjutnya nanti kita ngurusin setup di project car05 karena nantikan velgnya ditukar dan untuk di project car05 nanti pakai velg ce28 bronze ya dan nanti sekalian kita ceperin juga insyaallah ya oke teman-teman cukup sekian dulu video saya kali ini saya Ruli pamit terima kasih telah menonton sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati